Hai Finet Lovers, balik lagi sama aku Alin di channel youtube kesayangan para kemana Indonesia apalagi kalau bukan di Finet Aceri Official Nah, di video kali ini aku mau ngebahas salah satu pembahasan di dunia panahan yaitu tentang mental block Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu mental block dan penasaran sama apa itu mental block Tonton video ini sampai habis ya Tapi sebelum aku mulai masuk ke videonya, jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya kalian tidak ketinggalan video-video terbaru dari Finet Aceri Official Nah, Vilo, seperti yang aku bilang tadi, aku bakal ngebahas apa sih itu mental block dan gimana cara mengatasinya kalau misalnya kita terkena mental block ya, Vilo Nah, pertama-tama mental block itu adalah dimana tiba-tiba pikiran kita itu berhenti dan tidak berfungsi secara normal saat kita berada di bawah perkanan seperti contohnya pada saat kita sedang bertanding ya, Vilo Nah, di tanahan sendiri mental block itu biasanya muncul di saat kita kehilangan kepercayaan diri kita sendiri ya, Vilo Nah, biasanya terjadi karena kalian itu terlalu khawatir akan kesalahan sebelumnya atau khawatir dengan hasil tembakan kalian berikutnya seperti itu Akibatnya tubuh kita juga bakalan ikut tegang dan itu tuh bisa mempengaruhi performa kalian pada saat kompetisi ya, Vilo Nah, sekarang apa sih tanda-tanda kalian terkena kondisi mental block Nah, seperti yang kalian tahu, kita juga harus tahu ya gimana sih tanda-tanda bahwa kita itu lagi terkena mental block pada saat pertandingan atau kompetisi Yang pertama, kalian itu biasanya bakal kehilangan fokus ya, Vilo Kalian biasanya bakal susah untuk fokus pada target dan kalian itu bakal terganggu sama hal-hal kecil yang ada di sekitar kalian Nah, yang kedua itu adalah kalian itu merasa ragu-ragu pada saat kalian sedang menarik busur kalian Gerakan yang harusnya otomatis yang tubuh kalian lakukan Nah, itu bisa jadi kaku Bahkan busur kalian itu bisa terasa lebih berat daripada biasanya loh Nah, yang ketiga itu kalian biasanya merasakan kecemasan yang berlebihan Nah, kalian itu biasanya mengalami kecemasan yang berlebihan dan khawatir akan hasil tembakan kalian Jadi, kalian itu yang seharusnya menikmati proses menarik busur hingga melakukan release Kalian itu menjadi tidak menikmati prosesnya karena kecemasan berlebihan tersebut Nah, kalau misalnya kalian mengalami tiga faktor tersebut bisa aja kalian itu terkena mental block ya, Vilo Tapi ini, tapi kalian gak perlu khawatir karena ada beberapa cara kok yang bisa kalian lakukan Ini solusi dari aku Gimana sih cara mengatasi mental block kalian Yang pertama, kalian bisa melakukan latihan pernafasan ya, Vilo Pernafasan yang teratur bisa membantu kalian untuk lebih fokus dan mengurangi ketegangan otot di tubuh kalian Sebelum menarik busur, kalian bisa menarik nafas dalam-dalam dan menghembuskannya secara perlahan-lahan Ini bisa membantu kalian untuk lebih fokus ya, Vilo Nah, yang kedua, kalian bisa melakukan yang namanya visualisasi sukses Gimana sih caranya? Sebelum memulai pertandingan, kalian harus meluangkan waktu untuk memvisualisasikan kalian itu menembak secara sempurna ya, Vilo Dan kalian bisa membayangkan hasil tembakan kalian itu mengenai target tepat di titik sasaran kalian Dengan memprogram pikiran kita untuk sukses kita bisa meningkatkan kepercayaan diri kalian dan bisa menghilangkan keraguan pada diri kalian ya, Vilo Nah, yang ketiga, kalian itu bisa lebih fokus pada proses daripada hasil ya, Vilo Nah, seringkali mental block itu muncul pada saat kalian lebih fokus pada hasil akhir kalian ya, Vilo Seperti misalnya, tembakan aku itu bakal kena target nggak ya? Bakal tepat sasaran nggak ya? Aduh, gimana kok tembakan aku meleset? Nah, seperti itu biasanya ya Nah, kalian harus lebih fokus pada prosesnya ya, Vilo Fokus pada teknik, postur, dan perasaan pada saat kalian sedang menarik busur kalian Ketika kita fokus pada hal-hal yang bisa kita kendalikan maka hasil akhirnya akan mengikuti Seperti itu, Vilo Nah, yang keempat, kalian bisa melakukan mantra positif Nah, saat kalian sedang merasa cemas dan sedang kehilangan kepercayaan diri kalian Kalian bisa loh, menggunakan mantra-mantra positif Contohnya, aku pasti bisa Atau, ayo kita tetap tenang dan lakukan yang terbaik Atau kalian bisa menggunakan mantra-mantra positif sesuai dengan hal yang kalian buat ya, Vilo Nah, mantra-mantra positif itu bisa kalian ucapkan berulang-ulang di dalam hati kalian Dan itu tuh bisa mengubah mindset kalian loh, Vilo Nah, yang kelima, kalian itu bisa melakukan latihan mental di setiap harinya ya Jadi, bukan saat bertanding Kalian juga harus melatih kekuatan mental kalian pada saat kalian berlatih atau di kehidupan kalian sehari-hari Nah, Vilo, salah satunya kalian bisa loh melakukan meditasi Dengan melakukan latihan kesadaran diri dan ketenangan diri setiap harinya Kalian akan lebih siap menghadapi tekanan pada saat kalian berada di kompetisi atau bertanding ya, Vilo Selain itu, jika kalian latihan di bawah tekanan juga itu bisa sangat membantu kalian ya, Vilo Contohnya, kalian bisa melakukan simulasi pertandingan pada saat kalian sedang berada di area latihan ya, Vilo Nah, semakin sering kalian terbiasa, maka semakin kecil juga kemungkinan si mental block ini bakal muncul pada saat kalian berada di kompetisi atau di pertandingan ya, Vilo Nah, yang keenam tentunya ada di pengalaman dan pembelajaran kalian Kalian harus ingat juga ya, mental block ini bisa saja terjadi bahkan di kalangan atlet profesional loh, Vilo Merasa terlalu khawatir dan kecewa pada hasil yang sebelumnya Jadi, kalian belajar dari pengalaman kalian yang sebelumnya ya, Vilo Evaluasi apa yang menjadi kesalahan kalian di pertandingan atau di latihan sebelumnya dan kalian bisa memperbaikinya di latihan berikutnya, seperti itu Dengan begitu, kalian bisa loh mengurangi resiko terkena mental block pada saat kalian sedang bertanding atau sedang berkompetisi Nah, Vilo, itu dia penjelasan aku tentang mental block dan gimana cara mengatasinya Nah, buat kalian yang lagi cari coach yang bisa membantu kalian untuk menghilangkan mental block kalian Atau mengajari atau mendampingi kalian pada saat kalian latihan Nah, kalian bisa loh ikut private coach di VNet Academy dengan cara hubungi nomor admin di bawah ini Nah, atau kalau misalnya kalian lagi mencari perawatan tanahan yang menunjang karir ke atletan kalian Atau buat kalian yang penghobi juga Boleh banget kalian bisa langsung aja check out di e-commerce kita yang ada di Tokopedia, Bukalapak, dan di shopping Nah, atau kalau misalnya kalian baru pemula nih, bingung cari busur yang cocok buat kalian Kalian bisa loh konsultasi gratis sama Statenet Aceri Gimana sih caranya? Caranya kalian bisa datang langsung aja ke store cabang kita yang ada di Bandung, di Jakarta, dan di Solo Nah, buat kalian yang mau cek katalog harga produk lainnya Boleh banget langsung aja klik link di bawah ini Nanti linknya aku tahu deskripsi juga ya Dan jangan lupa juga follow Instagram kita di app VNet Aceri Ovisial Karena di app VNet Aceri Ovisial itu kita bakal nge-share hal-hal menarik dan promo-promo menarik seputar dunia panahan ya Nah, buat kalian yang suka sama videonya jangan lupa di tekan tombol like Atau kalian punya request aku nge-steal barang apa Atau kalian punya pertanyaan seputar dunia panahan boleh banget langsung aja Tulis di kolom komentar ya Dan jangan lupa juga share video ini ke teman-teman kalian supaya ilmu yang aku bagi juga bermanfaat buat teman-teman kalian ya Nah, buat kalian yang udah nonton videonya sampai sini tapi belum subscribe Jangan lupa di klik tombol subscribe-nya dan nyalakan lonceng notifikasinya Supaya kalian gak ketinggalan video-video terbaru dari VNet Aceri Ovisial Bye-bye Halo, feel love Aku mau ngajak kalian dan mau ngingetin kalian buat tonton video kita yang lainnya di sebelah sini Ditonton